Shalom semuanya, bertemu lagi dengan Mr. JC Pada video kali ini, Mr. JC akan mempraktekan bagaimana cara menggunakan buku tanpa kata yang dapat digunakan untuk penginjilan Nah sebelum memulai, Mr. JC akan menunjukkan beberapa bentuk buku tanpa kata selain dalam bentuk buku seperti ini Biasanya kita menggunakan buku tanpa kata yang bentuknya kecil seperti ini atau yang bentuk besar ya Nah tetapi ada juga bentuk-bentuk lain contohnya seperti gantungan kunci seperti ini Atau mungkin dalam bentuk gelang yang seperti ini dan bentuk-bentuk lain yang seperti ini Nah mungkin teman-teman juga bisa berkreasi di dalam bentuk-bentuk lainnya Teman-teman juga bisa mempelajari ada satu video bagaimana cara pembuatan gelang dan juga buku tanpa kata Nah mari kita mulai penggunaan buku tanpa kata Shalom teman-teman semua, saya mau menceritakan sesuatu hal yang sangat penting kepada kalian Semoga kalian dapat mendengarkan dengan baik Saya mau bertanya kepada kalian, warna apakah ini? Ya betul, warna kuning Warna kuning seperti warna emas Ada suatu tempat yang sangat indah Jalan-jalannya, kotanya, semuanya terbuat dari emas Taukah kalian nama tempat itu? Nama tempat itu adalah surga Surga adalah suatu tempat yang sangat indah Tidak ada orang yang menangis Tidak ada orang yang ketakutan Tidak ada orang yang menderita Tidak ada juga orang yang sakit Dan yang paling indah Surga adalah tempat dimana kita dapat bertemu dengan Allah Allah berada di surga Allah itu kudus dan sempurna Semua yang ada di surga haruslah kudus dan sempurna Tentu setiap kita pengen tinggal di surga bersama-sama dengan Allah Tapi sayangnya ada satu hal yang menghalangi semua orang tidak dapat masuk ke surga Yaitu adalah dosa Warna hitam melambangkan hitamnya dosa Semua orang tidak dapat masuk ke surga karena dosa Baik anak-anak, orang dewasa, orang kaya, orang miskin Termasuk saya dan kamu tidak terkecuali Semuanya adalah orang yang telah berdosa Dan Allah adalah Allah yang kudus Sehingga kita orang berdosa tidak dapat masuk ke surga Apakah kalian tahu apa itu dosa? Dosa adalah apa yang kita pikirkan Apa yang kita katakan Dan apa yang kita lakukan yang melanggar hukum Allah Termasuk ketika kita tahu Ada perbuatan baik yang harus kita lakukan Tetapi kita tidak melakukannya Itu juga termasuk dosa Karena dosa, saya, kamu, dan semua orang tidak akan pernah bisa masuk ke surga Meskipun telah berbuat baik seumur hidup kita Karena upah dosa ialah maut Tetapi Allah mengasihi manusia Allah tidak menghendaki manusia untuk binasa Tetapi Allah menyatakan kasihnya Dan inilah bukti kasih Allah Warna merah melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib Yesus yang adalah Allah Ia mau datang ke dunia Untuk mati Untuk menebus semua orang berdosa Semua hukuman dosa dari kita ditanggung olehnya Sehingga kita yang harusnya binasa Kita mendapatkan hidup yang kekal Warna putih melambangkan dosa kita telah diampuni Dan hati kita yang gelap karena dosa telah disucikan oleh darah Yesus Menjadi putih bersih Dengan hati yang suci Kita dapat masuk ke surga Taukah kalian bagaimana supaya dosa kita diampuni Dan hati kita disucikan Caranya adalah Percayalah kepada Tuhan Yesus Dengan sungguh-sungguh segenap hatimu Akuilah dirimu sebagai orang berdosa Minta ampun atas segala dosa-dosamu Dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu Undanglah dia masuk ke dalam hatimu Dan memerintah di dalam hidupmu Apakah kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatmu? Mari kita berdoa Warna yang terakhir adalah warna hijau Warna hijau melambangkan pertumbuhan Seperti pohon yang bertumbuh Kamu telah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Maka kamu juga harus bertumbuh di dalam kerohanianmu Bagaimana supaya kerohanian kita dapat bertumbuh? Yaitu dengan cara berelasi dengan Tuhan Membaca firman Tuhan setiap hari Dengan berdoa setiap hari Dan juga ketika kita beribadah kepada Tuhan Dan jangan lupa tugas kita adalah bersaksi Supaya setiap orang yang mendengar apa yang telah kita saksikan Seperti yang kamu alami saat ini Mereka juga mengalami pengampunan dosa Mereka juga mengalami kasih Tuhan Dan juga dapat masuk ke surga Nah bagaimana anak-anak sekalian Semoga melalui Buku tanpa kata ini Kita menjadi lebih lagi dapat bisa bersaksi Kita dapat memberitakan Tentang kabar keselamatan Kabar injil kepada orang yang belum percaya Demikianlah Pemberitaan daripada saya Semoga dapat menjadi berkat bagi semuanya Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai ketemu lagi